Hai Assalamualaikum sobat hari ini Senin 25 Desember saya lagi berkunjung ke Sambi Gede ya daerah Blitar Kabupaten uh kita lagi ngecek deh ngecek kita lagi studi banding sih metode hidroponik LFT yang pakai pipa ya sama Pak Tomo sama Pak dokter Pak dokter Tommy ini kunjung ke basis uh ini jenis honeyclub besar-besar ya muar kena keriting tapi gak pecah kalau terjadi pecah gimana buah pecah tahun keriting tinggi ya Mas Anonis Sampai ini abagian atapnya tinggi ini sudah berapa ST4848 HST honeyclub yang ini intanon belum net ya belum luar netnya ya ini intanon wuih intanon ini kayak gini intanon dengan metode hidroponik NFT atau NFT nutrien film teknik atau bisa dibilang hanya memanfaatkan metode air mengalir jadi pemupukan menggunakan pengairan nah nah ini di cekkan abimik masuk situ Mas ya nah ini sama Pak sis ini di cekkan alir terus satu Oh ini pipanya ini ya dua pipa namanya 22 ini ya dua alat pendorong ya ini jadi jalur kiri sendiri jalur kanan sendiri sendiri berarti airnya tarik kesini kasih tandon dihalirkan ngikuti ini ya ketinggiannya ya ini yang saya alirkan lagi ke tengah-tengahnya di sini ini ini mengalir Oh keturun ya turun sama ini 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 yang saya buat V grup V ini tandon nggak di sana temen sini lagi ya sini kedua ini penampungannya kesini kesini oh penampungannya di sini semua oh ini ini berarti penampungannya di sini ini ke ke sabwang ke ke Tandon lagi hmm ini ada yang lebih ini ada yang lebih ya ini ada yang lebih ya ini ada yang lebih ya oh di sini ini ya oh mau marm kud tanpa net ini Mas ya tanpa net tanpa net dan ini pupuk apa tuh masuk-masuk sini di kampungan itu terus didorong kesana dihalirkan mengikuti ini ya ketinggian ya pumpahnya pumpahnya pakai pakai pumpah pumpah oh sibel iya sibel itu kan 60 wad 60 wad bisa oh ini saya pakai 60 wad kecil lah ngangkat loh pak Tom dua dua ini dua satu sini satu sana ini dua satu tandon oh satu tandon dua ada yang satu pompa yang nambah seribu liter hmm yang 140 wad ini tampungannya berapa liter Mas satu kibik satu kibik seribu liter oh tandonnya seribu liter ini terus metodenya airnya ditarik ke ini ke sana ya ini kan naik ya ya di sini terus sana turun terus ke tandon itu tiba besar itu nih iya sana turun lagi dari sana tarik ke sini oh munyere terus ya Nek Les Rikmati gimana Mas solusinya jenset oh iya mau gak mau ini pak Tomo mau gak mau harus sediakan jenset pak soalnya nanti masak tidak boleh terganggu Pak Ma ini berapa bisa layu Mas yuk dua jam dua jam kalau siang ya tuh cenggahnya lagi oh kalau malam aman malam malah aman karena gak ada foto sentis ya malaman masih gak apa-apa tapi kalau kondisi pagi siang sore iya kena panas suhunya itu ini pakai hulu ini pakai besi hulu terus pakai UV UV dan ini buahnya lu meninggin polinasi pakai lebah masih sama saja bisa bisa juga ada yang geretin dipakses manual tapi karena ada pekerja itu ya sob dibuat sebetulnya pakai lebah sejuk cukup cukup ini kan karena ada dua varian ini kalau masuk sini bisa nge-net ini oh gitu benang sarinya masuk ke putih sini bisa nge-net Pak ini nanti kecampuran dari destran bunga jantan dari sana dibawa lebah nempel ke bunga betina sini akhirnya jadi ada garis-garisnya karena beda jenis Pak yang bernet bernet nah halus halus ini kalau terjadi polinasi ini jadi nge-net juga kecampur iya maksud saya kalau kalau ada tawonnya kan bisa jadi tawonnya kan penting nyari ini kan nektar sama pedang sari nyampur akhirnya beratnya kisaran berapa masih dua kiluan satu kilo satu kilo terus pupuk esampen gimana pupuk ya pupuk melon biasa ya maksudnya pakai abemik atau abemik juga ya karena memang yang larut air lah mkp Pak Tani pakai juga selama dia Welcome kompannya ini ya Pak iya ada terima kasih eh spider JP Series Saya tak Fe ini ini yang dimasukkan ke Sibel ya jadi ini masuk ke air jenpol jeber kompa pokoknya bomba akwarium jenis 64 lebih ini tapi padatnya berubah maksudnya kan kadarnya itu loh dengan perjalanan yang berbaliknya kan ya beribadah kemana kurang makanya sekarang kita mau nambah bubuk lagi kapan tiap hari bubuknya harian dimasukkan itu ya ke itu ngunyur terus berarti karena kan tiap pagi biasanya kan berburang ppmi ya mas ya ngecek pake tds itu ya berarti emangnya naikin ya oke sementara itu ya jangan lupa like ya mau subscribe ya mau komen silahkan ya mau chat tanya-tanya juga bisa kalau tanya lokasi ini tempatnya mas atau pak siswanto lokasi di Sambi Gede Kabupaten Blitar jalur mau ke Malang ya oke terima kasih salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ayo barulah yang Terima kasih.